Dan yang paling penting untuk posisi kuncuk ini Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Mas Bro Di pertemuan kali ini Mas Bro akan berbagi tip tentang cara Penyemaian biji dari jeruk pinggit teman-teman Dan ini kebetulan tadi Alhamdulillah Dapat biji jeruk pinggit dari kebun tetangga Ini jeruk pinggit lumayan ada beberapa ekor ini Dan ini juga sudah ada yang dikupas bijinya Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 Dan jeruk pinggit ini sangat bagus sekali untuk obat batuk teman-teman Dan ini kebetulan penggorokan Mas Bro juga lumayan rata katel Ini sekalian dimakan saja Oke ini akan Mas Bro buat obat batuk teman-teman Dan ini biji dari jeruk pinggit itu Untuk obat batuk ini bisa makan 2 butir atau 3 butir Tapi di dalam tenggorokan raksanya sangat pengar Oke mari kita lanjut ke video berikutnya Tentang cara menyemai biji jeruk pinggit Tama-tama buah dari jeruk pinggit ini kita kupas Kalau dikupas susah ini bisa dikencet ya Ini teman-teman Kita dikencet Semuanya dikencet Nah seperti ini Nah ini biji dari jeruk pinggit itu Oke mari kita lanjutkan lagi ke penanaman teman-teman Oke teman-teman Ini Mas Bro sudah nyiapin media tanam Untuk penyemaian biji dari jeruk pinggit Ini Mas Bro menggunakan stick ice cream untuk mengorek-orek tanah ini Untuk melupangi tanah di dalam polybag ini teman-teman Nah tanah sudah dilubangin Ini tinggal memasukkan biji dari jeruk pinggit Nah ini kita tiap lubang kasih satu persatu biji tersebut teman-teman Dan yang paling penting untuk posisi jeruk bawah ini Ini ditaruh di posisi di bawah Soalnya ini tempatnya tumbuh akar nantinya teman-teman Bikin lubang lagi Tanam lagi Ini masih ada 4 ekor biji Bede-bede-bedean gak apa-apa Besok kalau udah lumayan gede bisa dipindah teman-teman Lalu kita ambil tanah untuk menimbunnya Pipis aja teman-teman Seperti ini Kita bingung seperti ini Kita ratakan Hempaskan saja Ini Setelah itu Ini Mas Bro juga sudah nyiapin spray untuk Menyemprot-nyemprot Tinggal dispray kayak gini Dispray yang rata teman-teman Sudah ini Inilah proses sederhana cara menyemai biji dari jeruk pinggit Dan di depan Mas Bro ini juga Alhamdulillah ada Hasil semeyan dari Mas Bro Dari pohon jeruk pinggit Ini Mas Bro ambil Di depan Ini ambil satu polybag Hanya buat contoh saja Ini Bibit jeruk pinggit Yang sudah berumur Kurang lebih Tiga minggu teman-teman Nah ini Ini Muncul Tunas baru lagi Nah seperti ini Oke Itulah tadi Cara Proses penyemaian Biji dari jeruk pinggit Semoga menambah wawasan Dan Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Jangan lupa untuk mendukung channel Mas Bro ini Biar terus berkembang Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Like, komen, dan share Jika perlu Oke Kiranya sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.